Perihal surat menyurat seorang siswi SMA Negeri Tiga Lamongan, Jawa Timur yang ditujukan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahyapurnama atau yang akrab di Sapa Ahok, kian hebohkan publik. Imbasnya, siswi yang diketahui berinisial FM tersebut mendapat sejumlah komentar pedas dari para warganet terkait surat untuk Ahok. Bahkan, kakak korban Rohima mengatakan bahwa FM tengah dilanda stres akibat ramainya perbincangan mengenai sang adik di dunia maya yang terlalu menyudutkannya. Berikut beberapa komentar warganet mengenai pemberitaan tersebut. Sebelumnya, FM diketahui mengirim surat kepada Ahok perihal pengaduan tentang ijazahnya yang ditahan sekolah karena mempunyai tunggakan sebesar 2 juta rupiah. Bak gayung bersambut, Ahok pun lantas mengirim stafnya untuk membantu melunasi tunggakan FM di sekolahnya. Pihak keluarga FM menyatakan berterima kasih kepada Ahok karena pada akhirnya ijazah tersebut diberikan pihak sekolah secara gratis. FM merupakan siswi SMA Negeri Tiga Lamongan Angkatan 2016-2017 yang sangat mengidolakan sosok Ahok.